Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Egak di channel Egakologi Channel yang membahas tentang anime Wibu dan Otaku dari sudut pandang Wibu Barokah Ya sesuai jandi saya pada video sebelumnya hari ini kita masih akan membahas tentang anime berjudul Evangelion Dan pesan-pesan tersembunyi di dalamnya Jika di video sebelumnya kita telah membahas tentang 2 karakter yang masih memiliki hubungan anak dan ayah yaitu Gendo Ikari dan Shinji Ikari Nah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang pesan filsafat yang berusaha ingin disampaikan di dalam anime ini Namun sebelum kita bahas lebih lanjut pembahasan ini Mungkin bagi kalian yang belum terlalu mengetahui referensi dasar dari serial ini Anime ini sebenarnya banyak mengambil plot dasar dan referensi dari kisah-kisah Israeliat dan juga kisah-kisah suci yang diakini Kebenarannya oleh mayoritas penganut dua agama Samawi yaitu Yahudi dan Kristen So, tak mengherankan jika banyak nama-nama dan kisah-kisah yang tercantum di dalam kitab dua agama tersebut Banyak dimension di dalam anime ini Misalnya nama-nama seperti Eva dan Adam Lalu ada juga kisah manusia yang memakan buah pengetahuan dan masih banyak lagi yang lainnya Tak mengherankan pula jika di dalam konsep teologis anime ini sangat jelas menampilkan identitas kekristenannya Begitu juga dalam permasalahan tentang konsep ketuhanan Meskipun anime ini tidak secara jelas membicarakan tentang konsep ketuhanan Namun beberapa elemen dan detil-detil kecil di dalam anime ini Seperti misalnya dimensionnya tombak longinus dan juga ditampilkannya secara sengaja Beberapa kali tanda salib di dalam beberapa momen Sudah jelas menunjukkan bahwa mereka semua memiliki keyakinan seperti apa yang diakini oleh orang-orang kristen hingga saat ini Karena itulah tak mengherankan jika di dalam anime ini kita akan menemukan konsep filsafat ketuhanan Yang diidentikan seperti layaknya makhluk atau dewa yang memiliki kekuatan ajaib di dunia Seperti layaknya Yesus Seorang manusia yang dianggap sebagai Tuhan oleh mayoritas penganut agama kristen Dan ia dianggap sebagai anak Tuhan karena hanya terlahir dari seorang ibu dan tidak memiliki ayah Dan berakar dari konsep agama kristen tersebutlah kenapa kita sering menemukan konsep third impact Yang bertujuan menjadikan manusia menjadi makhluk yang sempurna dan setara dengan Tuhan di dalam anime ini Ya bisa dikatakan anime ini menampilkan secara utuh bagaimana konsep pemikiran bahwa Tuhan telah mati Yang dicetuskan oleh seorang filsuf bernama Friedrich Nietzsche Yaitu seorang filsuf asal Jerman Ya filsuf asal Jerman mengatakan bahwa Tuhan telah mati di masa abad pencerahan Karena umat manusia telah membunuhnya Frasa dan kalimat sang filsuf Jerman tersebut mungkin dimaksudkan untuk menghina para penganut agama dan teolog Yang pada saat itu memang identik dan selalu berseberangan dengan para saintis dan juga penggiat ilmu pengetahuan Namun sejak tahun 1966 banyak daripada teolog-teolog kristen yang setuju dengan pernyataan Friedrich tersebut Kenapa bisa demikian? Karena jelas jika kita mempelajari dengan seksama dasar utama dari keyakinan ketuhanan di dalam ajaran agama kristen Di dalam ajaran agama kristen mengatakan bahwa Tuhan telah mati di tiang salib Lalu bangkit kembali keluar dari bentuk manusianya dan kembali ke langit So dari fakta-fakta tersebut itulah banyak dari penganut agama kristen saat ini Yang juga menganut keyakinan bahwa Tuhan bisa mati alias atau disebut juga dengan istilah teatanatologi Gerakan ini bahkan secara ekstrim menganggap Yesus hanyalah sebagai manusia telah dan tanpa adanya embel-embel gelar Sebagai anak Tuhan yang dipopularkan oleh para penganut agama kristen Ataupun gelar-gelar lainnya seperti misalnya gelar seorang nabi yang disematkan kepada Yesus oleh kalangan orang-orang Islam Pemikiran ini bahkan semakin populer ketika salah satu majalah asal Amerika yaitu Time Menerbitkan sampul dengan sebuah pertanyaan berbunyi Atau bisa diterjemahkan juga dengan istilah apakah Tuhan telah mati Selain itu banyak juga tokoh teolog kristen modern yang mengandut teologi ini Sebut saja misalnya seperti Gabriel Fahanian, Paul Van Buren dan masih banyak yang lainnya Karena itulah kenapa di masa modern ini kita akan dengan sangat mudah menemukan istilah-istilah umum tentang teologis kematian Tuhan Bahkan karya-karya seni dan sastra tentang kematian Tuhan juga sangat mainstream ditemukan di negara-negara barat Baik itu berbentuk sarkasme ataupun bersifat filsafat dan teologis Dan seperti apa yang terjadi di dalam anime Evangelion Keyakinan bahwa Tuhan bisa mati memberikan kita kesimpulan bahwa Tuhan itu sama saja seperti makhluk Bisa mati, bisa hidup, namun memiliki kemampuan yang luar biasa Karena itulah imajinasi dari sang kreator dari anime ini bermain dan mengimajinasikan bahwa manusia juga bisa menjadi Tuhan Setelah melewati fase tertentu atau dengan kata lain juga tidak ada yang namanya Tuhan karena semua orang bisa menjadi Tuhan Selain keyakinan tersebut, anime Evangelion juga menampilkan Tuhan selainnya seorang antagonis yang harus dilawan dan dimusnahkan Dimana diceritakan Tuhan mengirim para monster-monster menakutkan untuk memusnahkan umat manusia Membuat air laut menjadi merah dan menimpakan bencana global berupa banjir besar yang memusnahkan umat manusia yang tidak berdosa di seluruh dunia Gendo Ikari bahkan mengatakan di dalam salah satu dialognya bahwa ia bersedia menantang Tuhan demi tujuan pribadinya Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan di dalam anime ini adalah musuh yang memiliki kekuatan luar biasa Dan mau tak mau harus dilawan serta dimusnahkan demi menyelamatkan kelangsungan umat manusia Ya, dari pencabaran anime Evangelion di atas tidak masuk seperti apa yang saya pahami tentang konsep ketuhanan Ya, secara teologis saya memiliki pemahaman dasar tentang ketuhanan dari agama Islam Dan mungkin kita mesti sepakat dengan hal ini bahwa apa yang diajarkan Islam tentang konsep ketuhanan Lebih masuk akal dan logis untuk menjelaskan dan mendeskripsikan serta mengenal apa itu pribadi Tuhan Dan bagaimana seharusnya Tuhan itu dideskripsikan So, pasti dari sini kita juga menjadi mengerti dan paham apakah Tuhan itu ada Ya, serta apakah Tuhan itu sama seperti layaknya makhluk manusia atau mungkin alien seperti yang diakini oleh segelintir orang Ya, jaran Islam menjelaskan secara jelas semua permasalahan itu berbeda dengan konsep ketuhanan di dalam anime Evangelion Yang mengatakan bahwa Tuhan itu kejam dan semua bisa menjadi Tuhan Karena Tuhan itu diibarkan hanyalah seperti layaknya makhluk super kuat Yang memiliki ciri-ciri dan sifat layaknya manusia dan makhluk lainnya Dalam anjaran agama Islam, Tuhan adalah sebuah entitas abadi Tidak bisa mati dan tidak ada bisa yang setara dengannya Di dalam Islam juga tidak mengenal adanya konsep manusia menjadi Tuhan ataupun sebaliknya Seperti apa yang dijelaskan di dalam anime Evangelion Karena menurut Islam, Tuhan itu bersifat ahad alias tidak ada satupun yang bisa menyamainya Dan tidak ada satupun yang setara dengannya Hal itu karena Tuhan di dalam keyakinan Islam bukanlah hanya seorang kemahluk yang memiliki kemampuan luar biasa Bagi Islam, Tuhan atau Allah adalah prima causa atau dengan kata lain Bisa dikatakan sebagai awal dari segala awal, akhir dari segala akhir, sumber dari segala sumber Dan ia adalah pencipta dari segala yang ada di dalam semesta ini Seperti yang juga dikatakan di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Ikhlas ayat 1-4 Yaitulah perbedaan dasar dari konsep ketuhanan Islam dan konsep ketuhanan yang ada di dalam anime Evangelion Selain itu, anime Evangelion yang mengatakan bahwa Tuhan menimpakan hukuman kepada umat manusia dengan menimpakan banjir global Di dalam Islam kita selalu mengenal yang namanya konsep sebab akibat Beberapa kisah di masa lalu tentang azab terhadap kaum-kaum zalim yang juga tercatat di dalam beberapa ayat Al-Quran Salah satunya adalah di surat Nuh ayat 25 hingga 26 Dikatakan bahwa mereka semua diazab oleh Allah karena ulah mereka sendiri Yang membangkang perintah dasar dari Allah lewat para utusan Rasul dan para nabi-nabinya Untuk menyembah satu Tuhan Selain karena sebab itu, faktor paling dominan dari adanya pengazapan itu juga adalah dikarenakan permintaan dan doa para nabi yang diutus oleh Allah SWT tersebut Karena seperti yang kita ketahui bahwa doa para nabi dan Rasul pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT Karena itulah, di dalam ajaran Islam kita tidak mengenal yang namanya istilah banjir global di zaman Nabi Nuh AS yang mengazab seluruh umat manusia di seluruh dunia Islam hanya mengenal yang namanya banjir lokal yang merendam dan mengazab para umat nabi Nuh AS Karena Nabi Nuh pada saat itu telah menyerah setelah kegagalannya mendakwahi para kaumnya selama ratusan tahun lamanya Hal ini bisa dikatakan lebih logis dan masuk akal karena jelas menurut Islam hanya umat nabi Nuh saja yang terkena azab Karena mereka yang berbuat kesalahan dan dosa sedangkan umat-umat lainnya di belahan dunia lainnya tidak mungkin terkena imbas dari azab tersebut Karena mereka tidak mengetahui sebab asal-masal dari ditimpakannya azab tersebut Karena itulah, di dalam Islam juga pengazapan suatu kaum hanya berlaku jika Allah telah menurunkan seorang nabi kepada kaum tersebut Lalu azab juga hanya diturunkan atas permintaan atau doa dari sang nabi Kesimpulan ini merujuk pada kisah nabi Muhammad SAW yang menolak penawaran dari malaikat Jibril Untuk memberikan azab kepada kaum Nasrani di kota To'if Ini menunjukkan bahwa azab hanya ditimpakan karena atas persetujuan para nabi So, kesimpulannya adalah apa yang dijelaskan di dalam anime Evangelion tentang konsep ketuhanan Menurut saya sangat tidak masuk akal dan jauh dari konsep ketuhanan yang sebenarnya Sekian dulu pembahasan kita hari ini tentang anime Evangelion Khususnya pembahasan tentang konsep ketuhanan di dalam anime Evangelion Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan follow WG kami di ateggologi Untuk mendapatkan info-info tentang anime Wibu dan Otaku Serta pesan-pesan Islam di dalamnya dari sudut pandang Wibu Barokah Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!